Kita lanjutkan kembali pemirsa, personel Lana Loksemawe menggelar latihan uji tempur tingkat 1 dan 2 di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Loksemawe yang berada di Desa Palo Ige, Kecamatan Dewantara Aceh Utara Aceh. Kegiatan itu digelar untuk melatih kesiap-siagaan anggota dalam mengatasi serangan musuh. Ratusan personel Pangkalan TNI Angkatan Laut Loksemawe melakukan simulasi uji tempur dari serangan udara di Markas Komando Lana Loksemawe Aceh Utara Selasa 15 Juni. Kegiatan ini berlangsung dramatis, mulai dari serangan udara hingga penanganan pemadaman, serta melakukan penanganan sonil yang terluka. Komandan Lana Loksemawe, Kolonel Laut M. Dimi Omri menjelaskan, simulasi tersebut merupakan agenda rutin tahunan untuk menguji kemampuan personel dalam kesiapan menghadapi ancaman dan serangan musuh. Take OL Laut Dimi Omri menambahkan, Pada hari ini, kita Lana Loksemawe sedang melaksanakan uji di tugas tempur tingkat 1 dan 2 atau kita sebut dengan uji gagas pur P1-P2. Jadi dimana ini adalah program latihan rutin setiap tahun, oleh karena itu untuk menjaga kesiapan ini, kesiap-siagaan ini, kita senantiasa melaksanakan latihan secara terprogram, bertingkat dan berlanjut. Dan pada puncaknya, setiap tahun akan diuji atau dinilai dari tim komando latihan yang dikirimkan dari Komando Armada 1, dalam hal ini Komando Latihan Armada 1. Take OL Laut Dimi Omri menambahkan, latihan yang dilakukan meliputi kemampuan personel perorangan maupun kelompok atau tim dalam upaya mengatasi serangan dari udara maupun darat. Latihan kesiapan ini melibatkan 100 personel, damkar, dan tim medis untuk melengkapi kegiatan simulasi tersebut. Terima kasih telah menonton!